Masa yang mengatasnamakan gerakan kota kosong atau gertak menggelar aksi damai di depan gedung Komisi Pemilihan Umum Brebes, Jawa Tengah. Mereka datang menjelang pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati Brebes. Peserta aksi datang dengan membawa poster dukungan dan ajakan untuk memilih kota kosong pada Pilkada 2024. Koordinator Aksi Selamat Marioko mengatakan gerakan ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap wakil rakyat dari berbagai partai politik di DPRD Brebes. Mereka kecewa karena semua partai politik hanya mendukung satu pasangan calon bupati dan wakil bupati pada Pilkada Brebes 2024. Di Brebes pasangan calon paramita dan muria diusung 11 partai politik yakni 9 parpol parlemen dan 2 non-parlemen. Selama aksi berlangsung tidak terlihat satupun komisioner KPU Brebes yang menemui para peserta aksi. Karena kami prihatin dari teman-teman prihatin dengan demokrasi yang ada di Kabupaten Brebes. Yang mana wakil rakyat yang baru dipilih kemarin ternyata tidak berpihak kepada rakyat yang ada di Kabupaten Brebes. Hingga pada hari ini dengan kesepakatan bersama seluruh masyarakat dari 297 desa dari 17 kesempatan sepakat mendeklarasikan untuk menangkan kota kosong untuk mengambil alih kekuasaan rakyat dari mereka-mereka itu. Terima kasih. Terima kasih.